Berikut ini hasil pemilu di Kalimantan Selatan dimana berdasarkan website KPU suara masuk itu sudah mencapai 99,56% atau 9.029 TPS sudah masuk dari 9.069 TPS dimana disini kita lihat suara masuk itu belum mencapai 100% walaupun sudah lebih dari satu minggu pemilu dilakukan di Kalimantan Selatan disini kita lihat ada beberapa daerah ataupun kecamatan yang belum masuk dimana disini banjar suara masuk belum mencapai 100% kemudian di Hulu Sungai Tengah juga belum mencapai 100% kemudian di kota Banjarmasin juga belum mencapai 100% dimana dengan hasil sementara di KPU ini apakah sudah bisa kita tentukan siapa pemenang pilkada di Kalimantan Selatan namun untuk saat ini sementara perolehan suara di Kalimantan Selatan yaitu paslon 01 memperoleh suara 50,3% atau 847.330 suara kemudian atas paslon sahbirin dan muhidin kemudian untuk paslon 02 memperoleh suara 49,7% atau 836.565 suara yaitu Denny dan Dipriadi dimana disini untuk sementara dimenangkan oleh paslon 01 yaitu dengan persentase 50,3% suara dengan persentase sekarang ini suara masuk dan hanya 99,55% apakah sudah bisa kita tentukan siapa pemenangnya coba kita lakukan analisisnya disini suara masuk itu kita lakukan 100% 99,45 sehingga kita lakukan suara masuk itu 275.000 sehingga suara belum masuk itu 1515 untuk Banjar kemudian untuk hulu sungai tengah dimana 900% 97,8 sehingga kita peroleh seri 127.152 suara totalnya sehingga suara belum masuk itu 2797 kemudian untuk kota Banjar Masin dimana disini total suara itu 232.157 sehingga kita peroleh suara belum masuk itu 3668 suara sehingga total suara belum masuk itu 7.980 7.980 ini suara belum masuk dimana disini kita coba lakukan suara masuk itu untuk paslon 1 847.330 kemudian paslon 836.565 suara sehingga total suara secara keseluruhan yang sudah masuk masuk di KPU atau website KPU website KPU nya yaitu se 1.683.895 sehingga untuk saat ini sesuai dengan website tadi dimenangkan oleh paslon 1 50,3% dan paslon 2 49,7% sehingga sisa selisih antara paslon 1 dan paslon 2 itu 0,64% atau suaranya itu berkisar 10.765 kemudian untuk daftar pemilik tetap itu 2.793.000 kemudian tuh suara masuk 1.683.000 kemudian suara belum masuk itu 7.980 kemudian kemudian sepuluh selisihnya itu sementara 10.765 dengan selisih tersebut kita lihat selisihnya sudah cukup jauh dari margin of errornya atau tidak berada lagi di margin of error sehingga selisih sudah lebih besar daripada majib margin of errornya sehingga pemenang pemilu sudah bisa ditentukan dimana pemenang pemilu berdasarkan kondisi saat ini itu dimenangkan oleh paslon 01 dengan memperoleh suara 50,3% atau 847.330 suara sehingga kita buat skenario untuk paslon 1 tidak lagi masuk suara sementara paslon 2 semuanya suara belum masuk ke paslon 2 kita totalkan 847.330 tetap paslon 1 sehingga paslon 2 bertambah 7.000 sehingga total sekarang itu 844.545 suara sehingga kita totalkan keseluruhan untuk persentasinya itu tadi misalnya untuk paslon 1 per keseluruhannya itu sekarang 50,1% sementara untuk paslon 2 49,9% sehingga selisihnya untuk saat ini jika semua suara masuk ke paslon 2 itu 2785 suara walaupun suara masuk masuk ke paslon 2 namun masih dimenangkan oleh paslon 1 yaitu selisih 0,2 persen sehingga pemenang pemilu di Kalimantan Selatan sudah bisa kita tentukan yaitu dimenangkan oleh paslon 01 adalah paslon 01 sehingga pemenang pemilunya itu paslon 01 itu sudah bisa kita tentukan pemenang pemilunya itu sahbirin Nur dan